Korban mengaku dirinya meninggalkan rumah dalam kondisi kosong kurang dari satu jam untuk berbelanja di salah satu minimarket yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Namun saat kembali ke rumah, korban terkejut melihat pagar rumah miliknya terbuka dan tak tergembok lagi. Selain itu, pintu rumah korban juga sudah dalam kondisi terbuka lebar. Saat mengeriksa seluruh rumah, sejumlah barang seperti televisi, speaker, tabung gas telah raib. Bahkan ayam hias jenis serama sebanyak lima ekor yang bernilai 8 juta rupiah juga hilang di bawah maling. Korban bahkan mengetahui pelaku sempat makan malam sebelum kabur lantaran menyisakan bekas makanan di meja makan. Polisi kini telah melakukan penyelidikan dan diduga pelaku lebih dari satu orang. Apa-apa saja yang diambil ini? Yang diambil televisi sama ayam, ayam lima ekor, tabung gas satu, sarung empat lembar, sepatu satu pasan, baju empat lembar. Oke, kalau kejadiannya sendiri jam-jam berapa itu, Pak? Kalau kejadiannya sebagian sebelas lewat, maksudnya dua belas lewat. Memang kondisi rumah dalam keadaan kosong, Pak? Rumah sudah keadaan kosong karena dikunci, saya gembok semua baru keluar. Setelah itu saya gembok, balik ke rumah, sudah terbongkar semua, sudah dicungkil. Pada saat pelaku melakukan aksinya, ternyata rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh korban. Kemudian pada saat kurang lebih 30 menit, korban kembali ke rumahnya ternyata mendapati gembok pintu rumah sudah dalam keadaan terbongkar. Dan pada saat masuk ke dalam rumah, menemukan juga televisi beserta barang-barang lainnya sudah tidak ada lagi. Ini yang sementara kami dalami. Kami sementara melakukan interogasi terhadap korban beserta saksi-saksi lainnya yang ada di sekitar TKP.